Tren keuangan digital melesat dengan cepat. Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama penggunaan pinjaman online atau pinjol. Lebih dari 15 triliun rupiah dari pinjol digunakan oleh warga Jawa Barat. Pertanyaannya, apakah keuangan digital seperti pinjol digunakan dengan bijak atau malah terjebak? Menatap layar komputer di pojok kamarnya, pemuda 40 tahun ini mengikuti program talk show yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo di kanal Youtube. Sebagai korban pinjol ilegal, ia telah mengerti dengan kesalahan yang telah ia lakukan. Itu dari diskominfo, jadi kita itu diajarkan bahwa jangan sembarangan untuk mengisi tanda. Data-data apalagi, data-data seperti KTPP itu. Utang bahayanya pinjol, jadi saya tahu lah bahayanya pinjol. Nasi sudah menjadi bubur. Ia menghadapi tekanan untuk melunasi utang pinjol. Hutang yang ia pinjam senilai 3 juta rupiah telah ia lunasi pokoknya. Tetapi kini telah membengkak menjadi 40 juta. Stres dan ancaman terus ia terima. Masalah pinjol tampaknya masih menjadi momok masyarakat. Data per Juli tahun ini, Jawa Barat berada di peringkat pertama, angka pinjol dengan angka 15,2 triliun rupiah. Diikuti DKI Jakarta dengan 11,4 triliun rupiah. Jumlah orang yang terlibat pinjol di Jawa Barat mencapai 5 juta orang. Di era keuangan digital seperti saat ini, program literasi edukasi keuangan menjadi kunci penting agar masyarakat menjadi lebih hati-hati dan bijak menggunakan pinjaman. Masyarakat harus lebih diedukasi untuk mengetahui ciri pinjaman online ilegal, juga lebih bijak memanfaatkan pinjam online untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Ada satu survei independen, korbannya itu nomor satu siapa? Paling banyak, guru. Kasian ya, guru. Kemudian korban PHK, jadi orang yang dia butuh, terus ibu rumah tangga. Jadi itu kasihan banget, sangat rentan. Bahasa ininya kelompok rentan. Betul, kelompok rentan. Jadi kita, intinya kan masyarakat. Begitu, saling mengingatkan ke tetangganya, ke rumahnya, ke anaknya, ke ibunya, jangan tergoda. Apalagi tadi yang seperti bukiki, kelompok rentannya apa, guru, ibu-ibu perempua, ibu rumah tangga, anak muda, anak muda, mahasiswa. Jangan terlalu itu, jangan terlalu gampang, terpukau. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bandung.